Halo semuanya selamat datang lagi di channel guru digital pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya kita mengupload soal ke google form untuk tutorial kali ini saya akan menggunakan sebuah script agar bisa mengupload soal ke google form sebetulnya di google form itu banyak add-ons ya untuk kita bisa menambahkan soal misalkan dengan form builder namanya tetapi form builder ini terbatas pemanfaatan atau penggunaan fiturnya karena kalau kita menggunakan versi yang gratis ya tapi kalau kita menggunakan versi yang berbayar semua fiturnya akan dibuka nah kali ini saya akan memberikan tutorial ini gratis ya itu artinya kita mau mengupload soal jumlahnya berapapun bebas tapi kita harus mengkopikan beberapa script pemrograman nanti saya akan lihat kelihatkan contohnya ya nah untuk yang untuk video tutorial kali ini ada yang harus dipersiapkan dulu yang pertama adalah satu contoh soal yang sudah di ketik di microsoft excel ini formatnya ya formatnya harus mengikuti format yang ada di atas itu ada kolam ada bukan kolam ya aduh kalau kolam itu untuk berenang atau untuk kolam ikan ada kolom ada kolom nomor kolom soal pilihan satu pilihan dua tiga empat dan lima karena saya disini menggunakan lima pilihan ya lalu yang kolom terakhir ada poin lalu kita harus berikan nomor ya di kolom nomor satu sampai terserah kebutuhan saya buat video tutorial ini karena kebetulan saya dalam waktu dekat akan memberikan soal latihan USBN kepada peserta didik saya jadi mumpang-mumpang ya karena kebetulan saya mau ngasih soalnya lewat Google form saya mencari jalan singkat bagaimana caranya kita bisa mengupload soal yang begitu banyak langsung ke Google form ya tanpa harus kita ngetik tapi harus menjadi harus ada tapi harus ini apa namanya ini ada catatan penting bahwa soal yang di upload itu hanya soal berupa teks ketika teman-teman atau bapak ibu guru mau upload soal yang ada gambarnya itu belum bisa jadi kita harus menambahkan gambarnya itu secara manual di Google form jadi hanya yang berupa teks saja ya disini contoh soalnya saya punya ya formatnya nanti saya akan simpan di kolom deskripsi jadi bapak ibu nanti tinggal download silahkan dirubah soal pilihannya ini ya pilihannya menggunakan 5 pilihan lalu jangan lupa di akhir menambahkan poin dari masing-masing jawaban yang benar langkah yang pertama kalau kita sudah buat soal di Microsoft Excel Microsoft Excel ini kita harus upload ke Google Drive ya sudah pastikan bapak ibu sudah punya Google Drive ya kita upload kita upload sebentar pastikan sebelum di upload pastikan tidak ada jawaban yang sama karena kalau ada jawaban yang sama di Microsoft Excel nanti ketika kita jalankan si script tersebut yang sudah disiapkan tentunya ya saya punya scriptnya nih nah yang nanti akan kita copy paste ke Google formnya itu kalau ada jawaban yang sama di Microsoft Excel nya nanti dia akan ada keterangan error ya setelah setelah kita upload soalnya kita buka disini ya lalu kita open with Google sheet kita harus dirubah dulu nih Bu atau bapak ibu guru formatnya kita harus harus rubah dulu atau bapak ibu guru rekan-rekan teman sahabat atau siapapun yang sedang menonton video saya pada kali ini kita klik tombol file klik tombol file save as Google sheet nah kalau tidak dirubah dulu kita tidak akan bisa memasukkan script yang ini ya Nah ini sudah disimpan ke dalam bentuk format Google sheet ya coba kita lihat ya disini kalau kita perhatikan kita refresh sebentar nah nanti formatnya ada dua ini format awal yang tadi kita upload dari Microsoft Excel dan ini format kedua yang sudah dirubah menjadi Google form ya setelah dirubah ke dalam Google form Bapak ibu masuk ke extension ya sebetulnya extension nya ini kita bisa namain juga extension yang lain kita masuk ke app script kita klik loading sebentar nah setelah terbuka Bapak ibu tinggal copy paste script yang sudah saya siapkan script ini nanti tinggal Bapak ibu download akan saya simpan juga di kolom deskripsi ya script ini apa namanya formatnya harus menggunakan format yang lima pilihan kalau empat pilihan Pak kalau empat pilihan tidak bisa ya harus ada yang di edit nanti ya harus ada yang di edit sebentar terutama pada bagian kolom nih ya opsi jawabanku sheet range 2 kolom 2 baris ketiga jumlah barisnya 5 nanti kalau misalkan apa jawabannya cuma ada 4 berarti jumlah barisnya dirubah menjadi menjadi 4 nah sekarang kita copy paste saja disini itu kan sudah dibuka ya kita buat copy paste caranya cukup mudah Bapak ibu copy nanti ketika mendownload mendownload scriptnya ketika tampilannya seperti ini ya klik kanan open with notepad ya Bapak ibu ya nah sekarang kita copy paste kita copy yang ini kita hapus lalu kita control V atau kita paste ya ininya bisa dirubah sama Bapak ibu terserah berikan nama keterangan saja misalkan soal kita beri nama soal lalu kita klik tombol save project Bapak ibu save project lalu kita klik run kita klik run ya kita tunggu sebentar nah akan ada muncul review permission jangan di klik cancel Bapak ibu teman-teman sahabat atau siapapun ya atau anak-anak nyaman sekarang bilangnya bestie ya hai bestie katanya ya lalu kita klik yang ini klik akun google Bapak ibu disini ada keterangan klik advance lalu klik go untitled project lalu kita pilih klik allow kalau ada keterangan error nanti disini akan muncul keterangan errornya ya kalau tidak ada keterangan error berarti soal yang Bapak ibu upload atau teman-teman rekan-rekan itu tidak ada masalah biasanya kalau ada error itu kalau tidak ada opsinya sama ya kalau tidak ada poin-poin yang kayaknya berbeda dari yang seharusnya sekarang kita cek disini Google Drive Bapak ibu balik lagi nah Google ini dia Bapak ibu tadi Google Form ketika kita meng copy paste si script itu lalu kita simpan lalu kita running ini Google Formnya langsung muncul otomatis ini adalah Google Form yang baru yang tadi kita buat dibuat berdasarkan dari unggahan Microsoft Excel tadi yang sudah kita apa namanya sudah kita siapkan nah Bapak ibu tinggal cek tinggal diperiksa apakah jumlah soalnya sudah benar atau belum apakah ada soal yang tertinggal atau tidak kebetulan saya ini upload soalnya ada 40 soal ya nah ketika Bapak ibu mau menambahkan gambar ke dalam soal tersebut Bapak ibu tinggal di edit ya open Google Form setelah itu edit atau tambahkan gambar-gambar biasanya kan kalau soal-soal yang sekarang kan suka ada gambar-gambarnya ya nah tinggal tambahkan gambarnya secara manual karena fungsi yang tadi itu script yang tadi itu belum mendukung untuk mengupload soal yang di dalamnya ada gambarnya sebetulnya disini ada kita bisa tambahkan nah ini ada form builder di sini jauh lebih mudah dibandingkan kita harus copy paste secara manual tetapi di sini fiturnya terbatas kalau mau dibuka semua berarti Bapak ibu harus membeli ya kalau yang ini caranya gratis saya punya soal 40 soal saja bisa di upload apalagi Bapak ibu kalau misalkan punya jumlah soal yang lebih banyak 100 ataupun 200 gitu ya ngepikun kabar Rodakna ngepikun kabar Rodakna ngepikun soal juga bisa nah gitu ya Bapak ibu ya saya kira tutorial kali ini saya cukupkan sampai disini saja semoga ilmunya bermanfaat untuk yang belum subscribe bantu subscribe jangan lupa kalau suka dengan video ini klik tombol like sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak karena sudah menonton kita bertemu lagi pada video-video yang berikutnya terima kasih